Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Dari Deden, Kuningan Ijin bertanya Atasan saya cuci darah setiap minggu di rumah sakit Menurut beliau setiap hari minum air soda Sewaktu belajar di Arab Saudi Selama 8 tahun Tapi menurut beliau anehnya Orang-orang Arab sendiri jarang terkena penyakit ginjal Apakah ada faktor perbedaan Genetik antara orang Indonesia dan orang Arab Demikian pertanyaan saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jika perbedaan genetik ya pasti berbeda Pasti berbeda Beda kultur, beda makanan Beda suhu, beda cuaca, beda semuanya Dan tetapi Tidak bisa kemudian dikaitkan Antara berarti genetik orang Arab itu Artinya lebih kuat atau lebih sehat Atau ginjalnya lebih Lebih tahan banting Misalkan dibanding ginjalnya orang Indonesia Tidak bisa dikatakan seperti itu Jadi banyak faktor yang menentukan Kebiasaan Kemudian faktor makanan Kemudian kebiasaan olahraga Suhu Semuanya itu Akan berpengaruh Walaupun mungkin ada yang signifikan Tapi juga ada yang kemudian tidak signifikan Dan yang paling sering juga adalah Yang paling sering mengganggu Yang belum kita bahas tadi-tadi adalah Faktor psikologis Psikologis itu Sangat mempengaruhi Metabolisme Sangat mempengaruhi fungsi-fungsi Organ-organ tubuh kita yang vital Jantung, ginjal Semuanya metabolisme Mengatur gula darah Hormon Semuanya itu dipengaruhi oleh Faktor psikologis juga Nah jadi Kita tidak bisa menyimpulkan Satu dua hal yang Kenapa itu bisa terjadi tadi Kenapa di Arab jarang Cuci darah dan lain-lain Apakah kita juga memang Apakah iya betul Atau kita mungkin tidak lihat Statistiknya saja Karena kan Ya kita yang disini kan Anu ya Padat penuh Jadi informasi Mengenai Mendengar Sini sana Cuci darah Kemudian yang nanti di rumah sakit Juga banyak Sehingga seakan-akan Oh disini banyak orang sakit Sedangkan Di Arab sana Ya Apa namanya Kok tidak pernah orang Melihat kerumunan Di tempat cuci ginjal Gitu ya Cuma memang Jadi Kalau kami melihatnya Adalah bahwa Faktor Pemahaman Mengenai kesehatan Kebiasaan Kemudian Manajemen stres Itu Itu membuat Sebuah Apa Kelompok Atau mungkin Bisa dibilang Suatu bangsa itu Dia punya derajat kesehatan Baik atau tidak Jadi kalau Misalkan Seorang Apa Sebuah kelompok itu Belum memperhatikan Kesehatan Masih Gaya hidupnya Misalkan Masih buruk Dan kemudian Faktor stresnya tinggi Ya 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 Pada akhirnya Akan meningkatkan Statistik Angka kesakitan Di daerah tersebut Seperti itu Jawabannya